. Mantap, ekspor CPO dibuka, harga TBS di 8 provinsi mengalami kenaikan. Simak iya, para petani kelapa sawit menyebutkan, terdapat 8 provinsi yang mengalami kenaikan harga buah tandan segar TBS kelapa sawit, sejak kebijakan ekspor minyak kelapa sawit mentah krude palm oil CPO, dan produk turunannya dibuka kembali pekan lalu. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apka Sindo, Gulat Manurung menyebutkan, harga TBS di tingkat petani saat ini berada di level Rp 2.011 per kilogram. Adapun, sebelum dibukanya keran ekspor CPO diumumkan, harga rata-rata TBS di tingkat petani mencapai Rp 1.775 per kilogram. Gulat mengatakan, seharusnya saat ini harga TBS sudah mulai normal yakni di level Rp 2.800 per kilogram hingga Rp 3.800 per kilogram di 22 provinsi di Indonesia. Tapi secara umum pengumuman Presiden Jokowi tentang pencabutan larangan ekspor sudah menunjukkan perbaikan harga TBS petani, meskipun tidak signifikan, kata Gulat. Gulat mengatakan kenaikan harga TBS tertinggi terjadi di 8 provinsi yang sudah memiliki peraturan gubernur tentang tata niaga TBS sebagai turunan permentan nomor 1 tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar TBS kelapa sawit produksi pekebun. 8 provinsi yang dimaksudnya itu adalah Kalimantan Barat Kalbar, Kalimantan Selatan, Kalsel Riau, Sumatra Utara Sumut, Sumatra Selatan, Sumsel Bengkulu, Sumatra Barat, Sumbar, dan Jambi. Menurutnya, saat ini biaya produksi TBS di tingkat petani rata-rata mencapai Rp 1.950 per kilogram. Diharapkan mulai hari ini angka kenaikannya, harga TBS sudah di atas Rp 1.000 per kilogram dari angka HPP atau artinya naik Rp 1.000 di atas biaya produksi Rp 1.950 PERKILOGRAM, kata Gulat. Di sisi lain, Gulat menyebutkan, berdasarkan penelusurannya, hasil tender harga TBS antar peserta di PT Karisma Pemasaran bersama Nusantara KPBN pada tanggal 20 Mei belum menemui kesepakatan. Ini yang menjadi tanda tanya kami petani sawit, yang clear hanya tender di belawan yaitu Rp 14.106 per kilogram CPO. Lokasi lainnya masih WD tidak saling sepakat. Gulat juga meminta pabrik kelapa sawit PKS untuk tidak lagi menekan harga TBS di tingkat petani karena keran ekspor sudah dibuka. Faktanya bahwa petani yang bermitra, dengan perusahaan tidak lebih dari 7 persen. Artinya 93 persen petani yang tidak bermitra tersebut tidak ada yang melindungi harga TBS-nya. Ini sangat tidak adil. Persyaratan bermitra juga sangat berat, karena selain harus berkelompok poktan atau KUD, juga harus diketahui dan ditanda tangani oleh Bupati Daerah Kebun Sawit Masyarakat itu berada. Dan belum tentu PKS mau bermitra karena akan mengurangi porsi untung, jelas gulat. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mengumumkan kebijakan pemerintah untuk membuka kembali ekspor minyak goreng dan bahan bakunya termasuk CPO mulai tanggal 23 Mei tahun 2022, setelah sempat dilarang sejak tanggal 28 April lalu. Berdasarkan pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin tanggal 23 Mei tahun 2022.